Horas, privet, privet, privet. Sebelumnya gue mau ngucapin nih selama tahun baru 2020 untuk kita semua. Ngomongin tahun baru, ada kejadian menarik bagi Federasi Rusia. Tepat 20 tahun yang lalu nih, pada tanggal 31 Desember 1999, untuk pertama kalinya Putin menjadi kepala negara Federasi Rusia setelah Boris Yeltsin mengundurkan diri. Oleh karena itu, di video ngobrolin Rusia kali ini, kita akan ngebahas tentang pengunduran diri Presiden pertama Federasi Rusia yaitu Boris Yeltsin. Langsung aja kita mulai yuk videonya. Sama seperti negara-negara lainnya, ketika malam tahun baru tiba, maka semua masyarakatnya akan merayakan malam pergantian tahun pastinya. Dan biasanya, Presiden Federasi Rusia akan memberikan kata sambutannya yang akan disiarkan di kanal TV nasional, guys. Pada malam tahun baru, 31 Desember 1999 nih, mungkin menjadi malam tahun baru yang akan diingat sepanjang sejarah oleh masyarakat Rusia. Kenapa? Karena pada malam tersebut, Boris Yeltsin, pemimpin Federasi Rusia, karena pada malam itu Boris Yeltsin, Presiden pertama Federasi Rusia, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden. Oh iya, sebelumnya kita bahas dulu siapa sih itu Boris Yeltsin ya. Boris Yeltsin adalah Presiden pertama Federasi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Pada awalnya, Boris Yeltsin ini merupakan Presiden terpilih Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Oh iya, Uni Soviet itu merupakan kesatuan negara yang terdiri dari sejumlah negara ya, diantaranya Rusia, Ukraina, Belarusia, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Latvia, Lithuania, Estonia, Moldovia, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Wow, banyak banget ya. Pantes aja ya, wilayah Uni Soviet itu luas banget. Nah, Boris Yeltsin ini merupakan Presiden Federasi Rusia pertama yang masa periodenya dari tahun 1991 sampai tahun 1999 guys. Pada masa akhir jabatannya nih, Boris Yeltsin menunjuk Vladimir Putin menjadi salah satu dari tiga deputi Perdana Menteri. Berdasarkan artikel Riano Vostini, ini merupakan salah satu berita online terbesar di Rusia yang menulis bahwa beberapa menit, Pada malam hari sebelum pergantian tahun, Boris Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya dan menunjuk Vladimir Putin sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Ya, kalau disini mungkin PLT lah. Lebih lanjut dikatakan bahwa dirinya mengundurkan diri bukan karena kondisi kesehatan, melainkan karena permasalahan yang dihadapi oleh Rusia. Dan ia juga meminta maaf pada seluruh rakyat Federasi Rusia. Oh iya nih, seorang pengamat politik dari institusi pendidikan Russian Credential Academy of National Economy and Public Administration, Sergei Besparlov, mengatakan bahwa pemunduran diri Yeltsin dari jabatan Presiden Federasi Rusia merupakan langkah yang brilian. Ia juga memuji langkah ini sebagai tindakan yang berani loh. Pengamat politik lain yaitu Alexey Mughin, seorang Direktur General Pusat Informasi Politik, mengatakan bahwa pengunduran diri Yeltsin adalah tindakan orang yang berani. Tetapi menurut dia, keputusan pengunduran diri ini bisa dibilang terlambat. Ia mengatakan bahwa lebih baik Yeltsin mengundurkan diri pada tahun 1996 ketika popularitasnya sudah menurun. Ya mungkin ada pertimbangan yang satu dan dua hal. Pada artikel yang sama ditulis bahwa istrinya sendiri mengetahui rencana pengunduran diri Boris Yeltsin pada pagi harinya. Jadi belum ada nih omongan sebelumnya tentang pengunduran diri Boris Yeltsin. Ketika Boris Yeltsin muncul di televisi dan mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri, Istrinya nih mengatakan bahwa kesenangan yang sekeluarga rasakan ketika mengetahui Boris Yeltsin mengundurkan diri. Dia bilang bahwa hampir 10 tahun ini, dari tahun 1991 sampai 1999, mereka sangat lelah. Mungkin dikarenakan tekanan yang luar biasa karena mau bagaimanapun, masa-masa tersebut adalah masa transisi dari Uni Soviet ke Rusia. Mungkin kalimat yang paling diingat dalam pidato pengunduran diri Boris Yeltsin adalah, Ya ustal, ya uhaju, yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya lelah dan saya akan pergi. Setelah pengunduran diri tersebut, Vladimir Putin menjadi pelaksana tugas kepresidenan sampai tahun 2000. Dan di tahun 2000, ia memenangkan pemilihan Presiden Federasi Rusia. Jadi begitulah salah satu momen paling bersejarah bagi Federasi Rusia di malam pergantian tahun baru. Itu aja video kali ini, dimana kita ngomongin salah satu momen paling bersejarah bagi Federasi Rusia pada malam pergantian tahun baru. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan komen jika teman-teman suka videonya. Horas, salam dari Indonesia. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.